Ya, terima kasih. Saya melanjutkan saja, menjelaskan lebih rinci. Pada dasarnya ini adalah revisi dari Permen 2 tahun 2015 yang sudah kami keluarkan pada Januari sebagai pendukung, instrumen pendukung berlakunya PTSP pada 26 Januari yang lalu. Dari berbagai yang disampaikan tadi adalah bahwa kami ingin mengatakan 3 hal. Yang pertama adalah bahwa ada permohonan, ada persyaratan, dan ada perpanjangan. Itu yang kita ubah. Yang pertama adalah ketika orang bermohon tentang hak atas tanah, maka dia tidak perlu direpotkan dengan melengkapi syarat-syarat, membawa sebenda syarat. Tapi dia datang ke PTSP, kemudian dia dapatkan dalam 3 jam, dia sudah dapat informasi tentang pertanahan. 3 jam. Jadi kira-kira kalau mereka mendarat landing di Cenggareng, dia datang ke PTSP di BKPM, kemudian dilihat, oh saya mau ini, mau tahan ini, ruasnya ini, oke. Kami keluarkan langsung dalam waktu kurang dari 3 jam untuk keterangan bahwa pemohon ini akan bermohon tentang tanah yang sudah ditunjuk. Dan itu akan kami freeze. Tidak ada bisa orang yang kemudian... Sebelumnya berapa jam Pak Pak? Nah ini, sebelumnya itu bukan pakai wilangan jam, langsung 70 hari. Karena harus melengkapi permohonan. Ini 3 jam. Ya, 3 jam. Jadi investor datang langsung ke sana, dia kita kasih keterangan, kita proses. Dia berikan kepada kuasanya, sore Pak, dia bisa pulang ke negerinya. Nah, apa yang kemudian kita janjikan di sana adalah bahwa kalau dia membutuhkan hak guna usaha, maka dia kita beri kesempatan 14 hari untuk melengkapi. Ya, fair saja. Jadi ketika 14 hari tidak lengkap, ya kita katakan, kita kembalikan. Jadi gugurlah freeze kami atau pemblokiran kami, pemblokan kami tentang lahan yang diminati tadi, sehingga terbuka lagi untuk yang lain. Ya, jadi saya kira ini juga gambar kapasian. Nah, pertimbangan teknis pertanahan yang selama ini, ya kan, itu sampai dalam jangkauannya sebelumnya adalah 5 hari, 3 hari, kita bisa memberikannya dalam 3 jam pertimbangannya. Kemudian pengukuran bidang tanah, ini yang selalu kemudian kami memerlukan sebuah waktu. Sebelumnya pengukuran itu sampai 30 hari. Maka untuk luasan sampai dengan 200 hektare, itu cukup 15 hari. Kemudian lebih dari 200 hektare, itu 20 hari. Karena kami memperlakukan sistem BKO dari juru ukur yang tersedia, yang tersebar di seluruh kantor pertanian nasional Indonesia. Kemudian dalam perpanjangan, nah ini yang sama Pak Menko, jadi perpanjangan itu kita tidak lagi membuat persahatan yang sama seperti dia bermohon baru. Tapi cukup evaluasi dan pemeriksaan lahan, atau kita sebut audit lahannya. Dan kita periksa dokumennya apakah ada perubahan dan sebagainya, cukup dalam waktu yang sebelumnya itu memakan waktu dalam perpanjangan itu sampai dengan 70 hari, maka ini cukup 7 hari untuk luasan sampai dengan 200 hektare, lebih dari 200 hektare hanya 14 hari. Begitu juga untuk HGB, yang sebelumnya itu kita sampai waktu 50 hari, ini cukup 30 hari. Kemudian dari perpanjangannya pun kita sangat singkat, sebelumnya sampai 50 hari, maka ini cukup 5 dan 7 hari, luasan 200 dan di atas 200. Ini menggambarkan bahwa, sesungguhnya hal-hal ini bisa kita lakukan untuk kita mengatakan bahwa bentuk pelayanan yang kami perjaksikan, selain tadi soal keterangan yang kita berikan, selembar keterangan langsung kita memisahkan persahatan dan sebagainya, dan satu hal lagi adalah soal perpanjangan. Perpanjangan tidaklah lagi sebuah bentuk pengajuan seperti baru. Ini bahkan Pak Mengko waktu itu cukup evaluasi. Evaluasi merefleksikan adalah pengawasan dan kontrol. Sehingga kita bisa tahu, tidak usah lama-lama, dia ajukan permohonan 2 tahun sebelum habis, dalam waktu bilangan 1-3 hari sudah keluar. Layak diperpanjang, sesuai lahannya, diperpanjang lahannya dikurangi, atau tidak diperpanjang. 3 kategori itu saja. Jadi saya kira itu Pak. Saya kira yang kami sampaikan, jadi pelayanan kami langsung 3 jam, kita bisa berikan keterangan, kelengkapannya kita beri waktu untuk menengkapinya, pada saat tidak menengkapi, maka dia harus kita buka juga untuk orang yang lain. Dan yang ketiga, tadi perpanjangan tidaklah seperti yang mengurus baru. Saya kira itulah hal yang ini kita ubah dalam perubahan revisi perimen tahun 2015. Terima kasih. Terima kasih.